Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, dan kita akan langsung membahasnya Seperti ini bahasanya dan selamat menikmati Oke, disini kita yang pertama buka dulu ya InShot Nah, langsung seperti biasa kita klik video Nah, itu ada baru Lalu kita cari video yang mau kita edit Nah, setelah itu kan itu otomatis di import ya Nah, kita pilih kanvasnya Nah, kanvasnya kita pilih Youtube Itu ada banyak banget itu presentnya Dan kita juga bisa mengatur posisinya gitu ya disitu Ada beberapa disitu ya Dan untuk proyek ini Aku menggunakan ini ya, background- background saja Karena disini aku recordnya pakai handphone Ya, oke Kita buat text secara kayak gini ya Textnya kita kecilin Cara mengecilkannya mudah sebenarnya kita capit gitu ya Kita kecilin seperti itu Kita atur ke sisinya Dan kita pilih font yang tersedia disitu Itu ada banyak banget disitu ya Sudah disediakan beberapa font Dan menurutku juga sudah menarik-menarik gitu ya Sudah menarik Dan kalau misalnya kita mau nabokin font sebenarnya bisa sih Nah, kita pilih itu ya Kita klik ke akhir dan ke awal Itu enak banget ya deh Kita nggak perlu scroll-scroll gitu ya Nah, textnya sudah jadi Dan kita tinggal ngedit saja Nanti aku buat tutorial teknis ya Teknis bagaimana cara membuat dark mode di samsung Nah, ini aku tujukan untuk channelku yang sebelah gitu Oke Ini kita tinggal potong-potong aja Teman-teman Ini potongnya enak banget Kita pakai split kayak gitu Sudah memotong Kita juga bisa memotong area-nya itu ya Area source-nya itu ya Jadi kita cuma crop Jadi cropping-nya ini digunakan Ketika kita ingin detail gitu ya Nah, ini Jadi letakkan play height-nya tepat di tengah-tengah yang mau kita potongnya Pokoknya yang di atasnya itu adalah yang kita trim tadi Yang kita potongan itu ya Dua itu batasnya Jadi tidak mempengaruhi video lainnya yang ada di luar batas itu Jadi cuma video yang ada di situ aja Nah, jadi kita tinggal letakkan play height-nya yang mau kita jetelkan gitu ya Kita cropping Oke Sebenernya sorry juga ya Kalau misalnya ini agak kurang sinkron Karena ini aku pas nge-recordnya itu gak Pakai suara gue ya Jadi aku fokus ini buat ini Buat demo ini gitu ya Ya kira-kira seperti inilah untuk editing dasar dari in-shot ya Jadi kita buat project secara langsung Soalnya kalau kita buat project Sambil ngomong itu kan Masih belum siap saya untuk ini ya Jadi ini saya buat dulu baru Setiap ini Ya setidaknya ini bisa buat kilasan dulu ya Enak kok ini tinggal potong-potong trim Trimnya juga enak banget gitu ya Jadi kita bisa tentukan bagian mana yang tidak penting Kita potong Kita delete gitu ya Mana yang mau ditetelkan tinggal kita letakkan play height-nya aja Play height-nya kita detailkan di video yang mau kita detailkan gitu ya Secara otomatis itu akan Merubah sesuai dengan apa yang kita atur sebelumnya tadi Nah ini dia sebenarnya mainnya ini Intinya itu sebenarnya Dark mode Nah itu ya Jadi kita enak banget disini Jadi videonya itu tidak datar Terus kita bisa membuat itu kayak zooming Jadi kita detailkan gitu ya Nah Kita atur audio dengan 3GB sesuai dengan ukuran yang kita inginkan memang sih kalau misalnya layarnya kecil ini agak kurang gitu ya jadi kita perlu hati-hati juga untuk memotongnya gitu ya biar pas padahal disitu di atas itu ruangnya masih banyak ya ya seperti itulah mungkin itu kekurangannya dari insert gitu ya seperti itu jadi selain ini layarnya vertikal ya itu masih ada ruangan di atas gitu ya mungkin untuk pengembangan selanjutnya ini kita sebenarnya sedang proses cutting ya kita potong-potong satu persatu oke sudah selesai dari sini kita potong yang enggak perlu kita pulang nah ini adalah proses untuk memberi transisi dan transisinya aja transisinya itu ada banyaknya sedangkan yang gratis itu yang paling atas yang paling yang bawah-bawahnya itu dibayar semua ya jadi harus upgrade ke yang pro gitu ya karena disini punya aku cuma iklan doang yang hilangin jadi kita tinggal pilih yang paling atas gitu ya transisi yang atas dia juga udah bagus sih sebenarnya yang paling kalau mau lebih lengkap ya beli sekitar 400 ribuan gitu ya dan juga kelemahannya dari insert ini dia belum bisa overlay ya dia belum bisa overlay untuk image kecuali image nya sticker ya dia bisa nambahin sticker tapi kalau untuk overlay video dia belum bisa dan image selain stick bisa deng sticker doang tapi kalau itu belum bisa ya oke sepertinya nih textnya mengganggu kita geserin aja disini kita geser paling kompon oke disini gesernya tinggal kita drop oke nah ini adalah sticker-stickernya nah ini overlaynya cuma bisa sticker doang sticker doang disini dan itu juga kalau misalnya lah ada beberapa sticker juga yang dia pro kalau misalnya mau full ya tapi kita juga bisa dengan iklan ya kita lihat iklan gitu kita dapat beberapa dari sticker nya itu tapi enak juga sih sebenarnya karena kita sudah nggak perlu lagi mikir-mikir cari sticker-sticker cari buat menghias video kita sudah ada disitu sticker-stickernya lengkap sih jadi kalau kita nonton iklan saja kalau misalnya kita mau free ini oke dan sticker yang itu yang share itu dia bisa looping ya jadi kita jalan terus tuh animasinya ya jalan terus 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 nah kalau udah tinggal dicein terang ya biasa kalau mau edit tinggal klik edit tadi nah kita bisa buat motion nya seperti ini ya nah jadi kita bisa buat nih ya text nya bergerak-gerak looping gitu ya di bagian bawah itu looping nah kalau yang di atas itu dia masuk dan akhiran jadi ketika masuk dan ketika keluar gitu ya kalau yang paling bawah itu looping jadi dia ngulang terus gerakannya yang paling bawah itu aduh banyak banget gitu dan itu ada text bergetar juga aku suka itu ya text bergetar hmm hmm kadang yang bikin lama itu ya gini ya milih-milih mana sih yang bagus tapi ujung-ujungnya balik ke pilihan yang awal kita udah coba-coba-coba-coba-coba dan akhirnya ujung-ujungnya pakai yang awal gitu ya kadang-kadang gitu sih nah nah di atas itu buat ngatur itu ya kecepatan itu ya teman-teman kecepatan dan waktu jedanya jadi yang paling kiri itu buat kesempatan dan yang kanan itu dia ngatur jeda jadi jeda antar looping gitu ya yang paling kanan itu yang atas nah disini kita bisa memberikan itu ya shadow juga kegelapan itu nanti bayangan ya saya bisa kasih ini kita atur oke kita sudah punya bayangan sehingga tulisannya itu bisa menjadi lebih jelas di situasi skin yang memiliki warna apapun gitu ya karena sudah ada shadownya kalau misalnya dia terang ya dia bisa kelihatan gitu karena ada shadownya gitu nah kita bisa masukin musik dan enaknya disini ya musiknya kita bisa langsung ke file manager kita jadi ya no udah kayak komputer gitu ya soalnya ada beberapa software yang aplikasi aplikasi di smartphone yang dia belum bisa kayak gini ya jadi enaknya gitu enaknya kalau di file manager ya kita bisa kita bisa atur dulu jadi kita carinya enak ini harusnya crown terus nah kita letakkan nah ini kita mau kasih intronya gitu ya jadi intronya kita taruh nah ini untuk menggeser nah geser posisi kita drag and drop ya kita tekan tahan drag and drop nah seperti itu kita tahan geser lepaskan gitu ya seperti itu drag and drop ya enak banget oke kita sudah punya intronya dan disini untuk text sama snickernya yang harus digeser beserta lagunya jadi kita perlu geser ulang gitu ya karena ada tambahan di depan gitu ya nah begitu juga di belakang karena ini masih tergolong linear ya kalau misalnya aku beli bilang ya ini masih linear tapi dia belum bisa apa ya itu belum kalau misalnya kita di Adobe Premiere Pro itu kita bisa tahan scene-nya ya scene-nya yang mau tapi kalau misalnya satu geser itu yang lain gak ikut geser juga gitu ya kalau ini satu geser yang lain juga ikut geser gitu ya itu kalau ini jadi prosesnya kita cutting dulu ya kita cut sesuai kalau sudah sesuai tinggal kita kasih penak-pernik disitu ya seperti itu sehingga nanti kita geser selainnya penak-perniknya itu dia gak ikutan geser jadi tetap gitu ya kalau misalnya kita cut lagi maka dia otomatis penak-perniknya itu akan jelek tidak sesuai dengan yang kita tetapkan dari awal gitu ya makanya gitu jadi step-nya harus step-nya langkah demi langkah dari cutting dulu terus kalau sudah selesai baru cutting aja di tata ya dari all intro terus video terus setelah itu baru kita kasih text dan ini tadi kita kebalik gitu ya kita kasih text dulu sebenarnya gak apa-apa ini karena ini juga buat latihan juga ya jadi tahu bagaimana cara mengatasi jika terjadi hal semacam ini oke seperti ini kita udah dapet intronya intro mah intro selesai masuk nah disinilah oke ini untuk transisinya ya tuh transisinya insert insert pro kalau misalnya kalian mau gunakan yang bawah kalau kalian gunakan yang atas ya praktis oke sudah yang paling atas itu buat ngatur ini yang paling lama transisinya kita play se nah transisinya sederhana ini sederhana ya yang penting dapat kemurahan juga lah ya oke dan tiga belakangan yang ini ada sebenarnya juga ada yang belakangan juga sih tapi aku agak kurang gimana ya kurang nyaman sih belakangan sebenarnya memang ada software yang menarik di maupun playstore tapi tidak ada pilihan one time process makanya aku pilih ini ya insert ini gitu soalnya kalau misalnya harus belakangan itu tiap bulan tiap tahun itu mikir lertakian terus sebenarnya ada yang bagus banget ada bagus dan sudah landscape juga ya sudah landscape aplikasinya enak sih tapi belakangan oke oke sudah sampai sibuk nah oke sampai sini selesai tagnya ini kepanjang kita kita tinggal kita tinggal graphize disitu ya tahan lepaskan kita juga bisa cut pakai trim oke ini adalah proses renderingnya teman-teman dan akan tinggal simpul pilih tadi ya 1080p itu buat yang Full HD Full HD gitu ya dan ini bukan ketempatan Full alias ini udah tak cepetin gitu ya soalnya kalau yang gak tak cepetin tuh lama banget kalau masalahnya ini 20 menit sih oke ini kok 20 menit ini cuman sebenarnya cuman 2 menit video yang aku buat ini ya 22 menit itu ada video ini ya video demo workshop nya oke nah segitu ya teman-teman untuk size-nya ini kalau kita coba hasilnya seperti ini dan kita sudah selesai untuk membuat sebuah video tutorial menggunakan Insta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye